Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel 10 Agus Tadi saya di atas lagi ngelas bikin tungku Nah dipanggil ada tamu Ada 2 orang yang ingin berjualan dan ngobrol-ngobrol tentang mie ayam dan bakso Selamat menyaksikan Jadi rupaku kan agak besar Kan saya Sebenarnya saya itu Warung itu sekarang saya bikin kiosk air Oh isi ulang Isi ulang, tapi kiosk isi ulang itu kayaknya kurang menguntungkan Udah laku, motak danti sama warung bakmi Bakmi ayam Masalahnya di depan rumah saya itu sudah ada bakso Gitu loh Yang general dia bikin bakso Tapi kelihatannya dia gak laku, dia mau tutup Jadi kalau misalkan om mau buka Fokusnya akan mie ayam dulu Nah mie ayam dulu nanti dipelajarin Kalau om punya anak buah Nanti di training Kalau udah bisa Nanti kalau mau tambah bakso Gampang kayak gitu Jadi nanti baksonya ngikut ke mie ayam Jadi kalau udah rame ada rekomen Ada bakso bihun gak? Nanti baru ditambah Yang penting satu dulu jalan Kecuali om karyawannya udah banyak Udah pada bisa Buka mie ayam bakso gak apa-apa Kita ngomong-ngomong bakso itu berapa ya sejak om? Kita gak bisa prediksi Soalnya tergantung campuran Tergantung bahan Ya kalau bahannya daging sapi murni Ya daging sapi murni itu satu butir itu sekitar 3.000 Yang paling kecil ya Itu cabunya seor setengah Itu bisa nyampe 4.000 Tiga setengah Modalnya ya Belum dualnya Makanya kalau daging Bakso asli daging sapi Itu pisaran paling minim 17, 18, 20 Satu porsi Kalau ini jual berapa ya? Kalau saya kan mie ayam Tapi ada basenya juga? Ada Itu kan buat campuran aja Campuran Jadi mie ayamnya satu porsi Basenya kurung dua buji Itu berapa? 15.000 Itu bakmi bikin sendiri ya? Iya Kalau kita beli sama anda Bisa Satu kilo berapa? 21.000 21.000 Tapi gak diatur ya? Enggak Jadi ambil sini Eh, mau ngomong Itu juga jual mesinnya ya Kalau bikin Karena saya kan di jauh kan Bakmi nya gak mahal Om kursi hati itu ya Dan Terus terlalu Itu nanti ditinggalkan oleh karyawan saya Saya cuma punya Eee Gimana bisa menjaga gitu Tapi kalau gini om Kalau om mau beli mesinnya segala macem Itu ya juga harus ada orangnya Iya Jadi bebannya terlalu berat Pertama Mesin dulu Mesin itu kapasitasnya besar Harganya juga mahal Kalau yang untuk skala paling murah itu sekitar 21 Hmm Itu pun Eee Cara pembikinan harus Orang profesional Orang-orang yang udah biasa bikin mie Jadi harus ada latihan dulu Nah nanti Kalau yang kedua listrik Listriknya harus gede Stormnya Itu angkatannya sih Itu dinamu angkatannya besar Itu ya Listriknya gak Kalau 1200 Itu gak kuat Terus tempatnya Cara Eee Eee Pembikinannya harus beda Gitu Jadi Jadi Emang membutuhkan Apa ya Modal yang gede Tapi kalau misalkan pemula itu Membeli grup Oh saya sarankan Membeli mie dulu Misalkan di Darah Bogor Apa gimana Gitu ada yang Kan ada tuh pabrik-pabrik Yang kualitasnya itu Ada yang 15 16 17 Makin Harganya makin tinggi Ya kualitasnya beda Ada kemana Nah kita kasih Nomor teleponnya ke di Darah Mana Misalkan ada yang Bekasi Di Bogor Saya kasih tau Maksudnya dia punya pabrik lah Kayak gede Mie nya yang standar Soalnya Mbak Mie nya murah Komposin jadi di Jantung Bisa 50 ribu Ya iyalah Dan itu setiap hari habis Habis Enggak boleh di Bisa Kalau misalkan Mie saya mah Bisa 3 hari Kalau misalkan di kulkas 3 hari Semuanya warnanya Kalau dari yang baru Sampai ini Makin lama Agak tidak salah Itu mau beli apa mas Kompor Sampai Eh Mau Mau Tapi gak pake selah kan Enggak Yang sering dipertanyakan Modal Gitu loh Nanti saya akan bahas Jadi kalau orang Itu yang penting Alat Jari kankom Segala Cera Komen Gitu Jadi kalau modal Berapa itu Modal itu Modal itu mau dikuasi Banyak ya oke Dikasih Jadi gak oke Kalau minimum Kalau yang gak pake Dropbox Juga wani 5 juta Yang pake Tunku YD itu Gak berjalan Tapi kalau pake Dropbox Kurang dari 10 juta Jadi kalau punya budget Kurang dari 5 juta Boleh pake Tunku Meja Terus ada Mankok Alat-alatnya Ada kompor Gitu bisa jalan Mankok Berapa mas Mankok 100 Selusin Selusin Gue juga Nanti pesen Kalau saya bisa Tuhan Saya gak bisa Dikirim Iya Soalnya Tantunya Pecah Putri makok Kamu ya Iya Nanti Kalau udah Lamin Jangan Kalau Makanya Orang-orang Jangan Pake Melamin Jangan Kalau Sekali Sepat Kalau Mangkok Tarong Terus Tiga Sang Terus Terus Lui Itu Bawalah 30 Port 6 Tiga kilo Iya Tiga kilo Nanti kalau udah 3 kilo habis Aman Udah Kurang Nanti kalau Misalnya sampai 5 kilo Makanya Perjuangan orang jualan kalau itu itu perjualan nanti kalau udah lima kilo berarti posisi aman perkembangan makanya kalau ada bilang itu ayam sekilo jadi berapa porsi kita nggak bisa jawab yang jawab itu gini beli ayam satu ekor apa satu setengah ekor atau dua kilo kita masak aja mie kita bikin 30 porsi kita masak sajikan nah ketika orang nanti jualan saya tadi beli ayam ini tiga kilo saya beli mie tadi begitu buat dijual dari ini yang habis duluan yang mana apa ayam dulu apa mie dulu apa pas dan kalau pas kita oh iya perkiraan hanya kita nggak bisa jawab antara berapa modalnya kayak gini yang penting kita nyari laku terus kita jalani gitu sesuai pasaran kalau orang di sini pasarnya mie ayam yang model sekilonya dibawah 20 di atas Rp15.000 kita jual Rp12.000 atau Rp1.000 atau Rp11.000 sudah kena udah dapat lah jadi yang penting jangan jual di bawah pasaran iya kadang-kadang jualnya Rp5.000 apa berapa kelapa ya nggak ada ketonton ketapainya doang iya kalau sekarang kan orang jualan itu dicari untung nanti kalau nanti kalau misalkan orang mau jualan enak orang rame itu gampang sekarang jualannya harganya sama tapi kualitasnya beda orang pasti wah disona aja deh kualitas terus jualan itu supaya menarik apa pertama tempat karena tertarik tempatnya yang kedua tertarik sambelnya bisa karena masakan yang lain kurang enak sambelnya enak dia mau terus yang ketiga ayamnya murah atau minyak enak yang lain fasilitasnya kurang memadai dia suka SMA enak dia yang lain kurang enak orang pada suka karena SMA jadi faktor-faktor yang lain itu menunjang syukur-syukur tempatnya gratis makanya enak punya seger sambelnya enak orang pasti tuman gitu jadi fasilitasnya itu harganya apalagi murah jadi ayo biasanya berapa kali diganti kalau dulu kan saya di iya itu kalau udah perlu aja kalau saya kalau yang nggak apa nggak pakai pengarit gitu ya kita tanya kalau saya bisa lah itu langsung ya jadi itu itu rame langsung itu langsung kecuali kita sepi jadi ketika kita 30 korsi apa sepi udah besar gitu kalau lagi kaya tapi kalau yang orang-orang baru kita 30 40 ganti nggak langsung kaya nanti sebenarnya kalau kayak gitu nggak diganti pun disiram dari sampingan saya udah ajarin tapi kalau berubah dananya kayak tadi bolong-bolong nggak bisa iya itu ke grup ada ukurannya ukuran 40 ukuran 35 beda-beda ketebalannya beda-beda kalau yang bagus kalau bagus yang ukuran standar itu yang ukuran 05 tebel ukuran panggung stainless stainless berapa itu 600 iya Oh kalau saya punya udah punya bisa-bisa saya banyak yang penting kalau orang mau usaha yang ada dulu pakai ya nggak usah beli tetapi nggak ada tutupnya tutup matuh dibikinnya juga bisa nanti ya ini bisa kalau saya tutupnya mau dibikin dari saya juga bisa diukur untuk lebih 490 ya mahal ya iya aku banyak ya udah pakai saya jadi beri baknis ini supaya nggak suka ya pakai cuma nggak fokus ya jadi nggak banyak akhirnya tutup karena sewanya nggak mahal ya kalau itu memang rata-rata orang yang tutup dari faktor sewa bisa terus dia tempatnya nggak strategis terus akhirnya menimbulkan sempatnya udah nggak sanggup saya sendiri aja sudah mau ke hari tua ya mau nyantai kalau mau orang belajar diajarin kayak gitu kliling nanti rencana misalkan mau kliling-kliling jadi ngajar jadi misalkan om bisa saya punjung sono nanti saya ajarin cara masaknya bisa nanti nggak apa-apa tapi nggak apa-apa tapi baik begitu nggak daripada kita salah tuh iya kan saya udah kemarin juga udah bio cara penataan kan orang-orang kan pada tengah tahun tuh posisi grupnya ya kemarin yang di kemangisahan soalnya juga posisinya salah kayak backgroundnya terus menu cara penataannya lah eh kalau kita undang ini berapa? kita ngomong komersial nggak jangan nggak nggak ada bayar gitu kita kan juga ngambil konten gitu ya ngambil konten jadi mau dong kalau saya undang dong? bisa wow jadi nanti kalau misalkan ini diundang aja kemarin juga di grupnya di apa di YouTube di komennya kan komennya saya baca tuh di kunjungi jadi tulis aja warungnya apa di alamat mana siapa tahu kan saya ke Jogja posisi kemana kita bisa mampir nyobain mie nya gitu nggak apa-apa itu untuk motivasi orang yang pemula ini jadi banyak saudara dia benar saya juga merasa ih ini orang kok kayaknya akal aja jadi kalau orang kadang-kadang salahnya gimana sih kok saya jualin ini kan pencualan orang kan nggak tahu jadi orang itu kesalahan yang orang lain yang tahu bukan makanya kalau beli bahag, beli apapun tanyalah sama penjual penjual belum ketahuan-tahuan kalau pemakai pakai mesin apa pakai mesin bagaimana nih oh ini bagus bisa nggak rekomen mesin yang lain oh iya pak yang yang lain kalau beli yang murah ini yang murah yang mahal bisa menjelas jadi tanyalah pemakai kalau pemakai itu sama penjual kalau toko itu yang dijual dibagus-gabusin gitu loh jualan yang beli jual kemarin juga ada yang orang nyarang kan baru waktu mana ya beli mesin giling bumbu telpon sama saya itunya beda apanya buat giling apa giling lengkuah nggak halus gitu saya lihat fotoin dong itu apanya batunya nah ini batunya beda batunya beda makanya bisa diganti dengan merek yang ini terus giginya ini cara penganggian ngomongin coba tanya toko, toko katanya suruh beli yang baru aja hehehehehe iya terus ada rusak pulinya itu yang buat taratnya itu rusaknya oblak gitu sebenernya kalau deket saya datangin gitu loh karena mudah-mudahan kita saling mendoakan sehat jadi kalau sehat kadang-kadang kita berbagi oh berapa nih? ya belum, belum mas emang hehehe empat, empat lima om bijaksana sekali tidak kayak orang ya yang penting kan kita itu kalau pergi kemana ya kita pergi sepuh ya tapi sekali udah oke ini lama sekali ya, saya dulu bisa sampai 2 di polo gilang saya teman balik ya lumayan lah om tapi rata-rata kalau penuh di jalan tapi semua orang udah nganggut tadi saya lagi, eh coba tanya untuk kumpang palkir dikasih iya tau untuk kumpang ojo baik, terima kasih banyak kalau tidak di kontak, eh nomornya Piro enggak, saya lagi yang.. ya sudah.. teman oh ada nomornya Piro ada, jadi bapak ketek miayam teman di google disitu ada terserah nomor telepon nomornya nggak pernah ganti oke, siap saya Budi, ini saya Rani ya, tapi saya punya Mbak Mi 555 kalau pernah dengar pernah gitu iya kan? Mbak Mi 555 ini saya sekitar enggak, karena yang saya iya.. 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 tapi biasanya kalau kita nggak ngerjain pengalaman saya kita nggak ngerjain kita kasih modal misalnya modalnya seragibu ini ada sejualan pertama modalnya dari awal sewa kira-kira yang udah small bread sisanya taruh bagi tiga yang kita dapat sebagian yang Lola dapat dua batu yang dulu jadi semangat iya.. saya sih udah ngomong sama dia iya semangat kita dapatnya kan A, B, C kita dapat C dia dapat A, B seperti itu jadi dia semangat jadi nggak curang jadi.. iya.. kita nggak ngerjain ya jadi kiosnya udah dibayar karyawannya udah dibayar makan dia juga udah selesai makan ini tiga listriknya bagaimana tapi kalau ngecek memang gampang diaktimasi dari setelah hari itu berapa kalau dia curang iya.. saya juga bilang gitu sih pokoknya yang penting ya anggap aja kamu dikontrak kalau bukan dia udah ikut saya terlalu lama ya kan dia hitung-hitung dan keluarga lah tapi saya bilang kalau kamu kamu saya memang nggak nggak rugi iya.. ya kan membawahkan diri sendiri itu kan ntar kan buat manjang kehidupan kalau masnya darah si mana? mau juara di mana? oh.. cilandak ya cilandak ya cilandak maksudnya mana? cilindak ini ceritanya rencana udah berjalan apa belum? sampai itu ceritanya tempatnya itu udah ada terus dandang-dandang udah komplit tinggal serok sama kompornya aja tapi udah berjalan apa udah mulai apa belum? udah oh.. tapi ntar kirangi loh ya mini mini ntar kirangi lempi itu lempi itu ya terus maaf rame pokoknya yang aman pokoknya gak telur lewati aman telur itu kadang-kadang ini ini kritis ya gitu itu perjualan om 3kg itu nah nanti kalau udah 5kg aman gitu loh jadi orang jualan itu ada perjuangannya emang sekarang beda dengan dulu saya dulu jualan 3kg udah ada untung sekarang mati fish karena apa barang-barang sekarang mahal itu gak begitu mahal banget eh kalau ngomong kamu tidak beli juga gak apa-apa kalau soalnya beli sama bikin itu gak beda jauh nah yang dibawah 10 ribu apa ya apa aja pokoknya kalau angsa lebih mahal kalau angsa misalkan harganya di atas itu kita jual mie nya berapa 12 ribu nah kalau 12 ribu tentunya gak iya soalnya kalau bawa pulang juga pakai kecap asin mendingan buat belanja yang lain untuk pasitas kayak ayamnya ditambahin terus ayamnya ya maka kamu belum bisa ada ayam telur loh yaaah di campur atau satu masing satu masing ayam telur gak apa-apa gak itu banyak pakai ayam telur ya pakai ayam telur ayam potong sama ayam telur oh di campur oh bisa-bisa bahasanya tidak teranggi tidak oh kapan-kapan tuk duluan yaaah ini lebih oh jadi harus buka cabang yaaah ini harus pakai oh mau ini kan bapaknya terus mandir apa ya terus ini mau buka mana ya ada sebulan yaaah 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 jadi ini sampai terus lah kenapa gak langsung diantem terusin gitu pakai pakai berhenti segala kerja teman-teman teman-teman nah kalau rewangnya gak ada semua gak kayak saya tuh beli pengupas bawang beli mesin tuh sangat membantu banget jadi oh iya nah saya kalau ngupas 20 kg itu pakai tangan satu uang aja gak mau satu kelar belum gilingnya nah sekarang 20 kg bawang 10 karena saya sekali goreng ini 2 kg bawang putih 10 kg bawang merah itu ngupasnya nah itu setengah hari kelar sama goreng ya itu kelar sama numbuknya itu pakai mesin dolar satu orang saya yang beli mesin bawangnya itu ada kalau garbunya 550 garbunya tuh ya saya kan gak jual ya iya iya yaudah beli 4 tapi saya suruh orang saya itu yang gak kita datang lagi boleh boleh oh berarti sampai juga udah jalan yaudah terusin nanti kapan-kapan saya saya mampir kalau saya main nanti saya rok aja siapa tahu aku lewat gak ragunan saya kalau mau kamu boleh jadi ini memang perayaan 1 kelar 1 kelar 1 kelar ada itu juga mau ini ini perayaan ini gara-gara ini sayang banget apa nih tapi iya loh sayang gitu loh tempat itu udah jadi angguni miayam apa itu namanya oh jual bersaudara ya kapan-kapan kita kan ini udah berteman ya udah ada silatropi kita bisa berkunjung bisa jadi ngasih semangat yang lain lah kayak gitu orang jualan ada anak kalau bisa ngibur oh iya saya jualan kurang apa nanti melihat postingan jadi tertarik eh ngomong tadi ada orang boleh kamu oh apa tadi ya lupa tadi lupa tadi minyak-minyak goreng oh minyak goreng minyak goreng juga banyak Ya dia dari tropical Papi kita pakai minyak apapun ya kalau minyak itu pakai minyak curah juga nggak apa-apa pakai minyak yang kemasan juga nggak apa-apa yang penting masaknya pakai minyak kemasan masaknya minyak nggak sesuai standar sama minyak curah yang bisa masaknya menekan minyak curah itu minyak curah juga 108 minyak curah juga bagus asal masaknya bisa minyak mahal pun bisa sekarang ya minyak enak, sambelnya enak cara buat ngeracik minyak gak enak cara ngerebusnya gak enak ya gak jadi tumbuh tumbuh ya kalau giling kan selalu punya beli gilingan kalau gilingnya gak apa-apa gilingnya giling pakai batu ya nah itu gak apa-apa cuman kalau gak ada gilingannya kalau misalkan orang persepsi oh sama aja silahkan coba nanti bisa diadu silahkan coba aja pak saya kebetulan dijanji sama orang terima kasih banyak nanti saya datang ya ya kalau ini bisa nanti bisa berhubung ya oke mari permisi yaudah makasih nanti kamar orang balonan mas ngigil matok ngigil matok mau buat diri mingil matok yaudah